Pemirsa Jessica Kumala Wongso terpidana kasus kopi Sianida yang menewaskan Wayan Myrna Salihin. Bebas bersyarat dari lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Jessica difonis 20 tahun penjara dan bebas setelah 8 tahun menjalan di hukuman. Baca bebas bersyarat, Jessica Wongso akan mengajukan PK ke Bahkamah Agung. Jessica Kumala Wongso terpidana kasus pembunuhan kopi Sianida pada Myrna Salihin mendapatkan kebebasan bersyarat dari lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu, Jakarta Timur. Jessica yang difonis hukuman 20 tahun penjara dibebaskan setelah 8 tahun menjalani hukuman. Jessica harus menjalani wajib lapor hingga tahun 2032 selama menjalani fase bebas bersyarat. Sementara pengacara Jessica, Oto Hasibuan memberikan alasan pihaknya tetap mengajukan PK ke Mahkamah Agung. Hal ini karena putusan terhadap Jessica tidak sesuai fakta. Ini kan prosesnya, ini ibu-ibu lapas yang sebenarnya bisa jelaskan ya. Ini kan dari, kan kalau pelepasannya itu kan dari lapas. Setelah dari lapas tentunya kan ada pihak eksekutornya itu yang dilihat penuntutnya kejaksaan. Jadi harus ada juga konfirmasi dari kejaksaan. Dari kejaksaan baru nanti itu ke BAPAS ya. Dari BAPAS nanti untuk serah terimalah di BAPASnya nanti. Dari kepala keluarga. Kita nanti, kita akan menerima Jessica nanti. Keluarga di BAPAS berarti Pak? Iya, kita keluarga di BAPAS, sudah di sana sekarang. Nanti Jessica diantar juga. Nanti di sana kita. Jessica dinyatakan bebas bersyarat karena dinilai berkelakuan baik semasa di lapas sehingga mendapat remisi sebanyak 58 bulan, 30 hari. Jessica Kumala Wongso hingga kini tak mengakui dirinya bersalah atas kematian dari Wayan Mirna Salihin. Setelah keluar dari lapas perempuan Pondok Bambu, Jessica bersama pengacaranya Oto Hasibuan menuju ke Kejari, Jakarta Timur untuk mengurus proses pembebasan bersyarat. Sebelumnya Jessica dinyatakan bersalah dan mendapat hukuman 20 tahun penjara karena membunuh korban Mirna dengan memasukkan racun Sianida ke dalam kopi. Dari Jakarta, Anggita Maura dan Ilham Zerkasih melaporkan. Pembelisah pasca bebas bersyarat terpidara kasus kopi Sianida. Jessica Wongso siap mengajukan PK ke Mahkamah Agung. Tim kuasa hukum Jessica mengunggap pihaknya memiliki bukti baru yang selama 8 tahun belum diunggap. Usai dijemput tim kuasa hukumnya dari lapas wanita Pondok Bambu, Jakarta Timur, Jessica Kumala Wongso menyempatkan diri makan sushi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Setelahnya Jessica mengadakan jumpa pers dan menyampaikan rasa syukur setelah mendapat pembebasan bersyarat pasca menjalani masa tahanan selama 8,5 tahun. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman. Ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya. Doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Sangat berarti yang membuat saya kuat untuk selama ini. Saya bisa bertahan. Seperti yang tadi saya bilang, ya saya masih ngeblank, gak tahu mau ngapain. Jadi untuk kemananya abis ini, saya masih belum bisa jawab. Nanti saya akan meningkat lagi dengan orang-orang di sekitar saya. Sementara itu, pengacara Jessica Oto Hasibuan mengatakan berencana mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Oto mengaku pihaknya memiliki nofum atau bukti baru terkait kasus yang menimpa kliennya. Oto menambahkan bukti tersebut selama ini diduga disembunyikan seseorang. Nofum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan. Tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan kami akan bisa berubah. Nah ternyata selama perkara ini berjalan sekitar tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Selama menjalani masa bebas bersyarat, Jessica harus jalani wajib lapor hingga 2032. Pada kesempatan yang sama, Jessica sempat menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada keluarga mendiangwayan Mirna Salihin. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Novan Dewi Kusuma melaporkan. Kasus kopi Sianida menjerat Jessica Kumala Wongso pada Januari 2016 silap. Sidang berjalan panjang, 32 kali persidangan dengan puluhan saksi. Hingga akhirnya, vonis diketok hakim Jessica di vonis bersalah membunuh teman dekatnya, Wayan Mirna Salihin. Nama Jessica Kumala Wongso dan es kopi Vietnam mulai menjadi perbincangan publik sejak Januari 2016. Bermula 6 Januari 2016, Jessica Kumala Wongso bertemu dua temannya, Wayan Mirna Salihin dan Hani, di sebuah kafe dalam pusat perbelanjaan kawasan Jakarta Pusat. Jessica yang tiba terlebih dahulu memasangkan minuman untuk kedua temannya. Namun Wayan Mirna Salihin kejang-kejang setelah minum es kopi Vietnam pesanannya. Mirna tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan, diketahui lambung Mirna rusak akibat zat korosif yang masuk ke tubuhnya, yaitu zat beracun Sianida. Polisi melakukan gelar perkara dan menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka. Jessica ditangkap di sebuah hotel di kawasan Mangga II, Jakarta. Persidangan berjalan panjang. Jessica menjalani 32 kali persidangan di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Puluhan saksi dan ahli dihadirkan. Kontroversi yang muncul dalam kesaksian dan pembuktian di persidangan menjadi santapan publik. Bahkan sulit untuk membuktikan bahwa Jessica pernah memasukkan Sianida atau mendekati gelas es kopi Vietnam milik Mirna. Hingga akhirnya, Hakim Ketok Palu, fonis dibacakan. Menyatakan terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. Demikian keputusan majlis. 27 Oktober 2016, Jessica Kumala Wongso dinyatakan terbukti bersalah membunuh Wayan Mirna Salihin dan difonis 20 tahun penjara. Hakim menyebut Jessica sakit hati dan menyimpan dendam terhadap Mirna. Jessica tak menyerah. Kasasi hingga peninjauan kembali diajukan berulang kali. Namun hasilnya nihil. Usai bebas bersyarat dari lapas kelas 2A Pondok Bambu, Jakarta Timur, Jessica Kumala Wongso belum mempunyai rencana. Jessica menghirup udara usai 8 tahun menjalani masa penahanan. Jessica difonis 20 tahun pada 2016 pada kasus kopi Sianida yang menewaskan sahabatnya Mirna Salihin di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta. Saya tadi berbincang dengan dia waktu di mobil, terus terang aja dia masih bingung-bingung juga sebenarnya. dia bilang bahwa saya ini bingung nih katanya. Mau kemana dan mau apa, malam ini juga mau gimana. Dia sendiri bingung sekali. Jadi dia sendiri juga sok-sok dalam arti senang, tapi confusion gitu. Dia bingung mau ngapain gitu loh. Jadi terus terang aja mungkin ini namanya baru keluar kan. belum berpikirlah bagaimana harus ke depan. gitu loh. Tidak.